Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Kutai Kartanegara Saya Edi Damansah, Bupati Kutai Kartanegara Jangan lupa yoh Saksikan Kek Krab Showcase di Youtube Kek Krab Kutai Kartanegara Salam kreatif Kutai Kartanegara Sejahtera bahagia Oh perlahanku berjalan, nikmati setelah pelangkah Bukan cari sensasi namun aku mengejar Ekspetasi mencari jati diri Karena waktu takkan menanti bergerak tanpa hepi Sampai nanti ku mulai terus, ambisi ku takkan terbius Berjalan tanpa putus, lakukan semua ini Sampai nafas berhenti menghempus Rintangan selalu datang menghadap Pastikan ku hadapi dengan senang Dengarkan pahami, cermati cerita ini Bukan ilusi, hanya sebuah kreasi Perjalananku saat ini takkan lepas kendali Oh shit, this is not fucking bullshit Let's fight Never give up Dreams come true Hey wake up, come on everybody Sing along with me I'm a back This is my new track Let's fight Never give up Dreams come true Hey wake up, come on everybody Sing along I'm a back This is my new track Bila kau musik aku takkan turistik Tolong jangan kau berisik Kutulis terima kata bagai senjata diriku Seperti raja singa yang lahir di hutan belantara Mulai mengauklong takkan suara pembelaan Karena ini perjuangan Bukan cari keunggulan atau pembualan Namun otak yang kuandalkan Bermain kata-kata dengan irama Walau terdengar slow Nikmati saja Look at this like crazy But I did so easy So provocative Because this is where I get out the field And make me look so real Thanks for your respect God bless you and me Let's fight Never give up Dreams come true Hey wake up, come on everybody Sing along with me I'm back, this is my new track Let's fight Never give up Dreams come true Hey wake up, come on everybody Sing along with me I'm back, this is my new track I'm back, this is my new track Silahkan datang kesini Jika tidak silahkan pergi Wah ini sangat lucu jika untuk difikirkan Tapi tak masalah jika ini keputusan Perlahan rayuan gugurkan sebuah obrolan Banyak curahan datang lahirlah penyerang Dari dulu memang banyak si Muka dua berkeliaran Dimana-mana bagaikan ancaman Jika kau tidak suka Tolong bicara Aku tak peduli kau teman Atau lawan Ku persebrakan sebuah alunan Lirama hasil seperti apa Coba dengarkan karya ku Tak tipu-tipu Macam peluru Melesat Melaju cepat Hey dasar kau ke barat Jika kau punya nyali Silahkan datang kesini Jika tidak silahkan pergi Jangan banyak basa-basi Jika kau punya nyali Silahkan datang kesini Jika tidak silahkan pergi Terdengar binar semakin sangat Prosak kataku hirup Kau keadaan menampar Sepapar jelas Akal busuk yang tersumbar Sampai kehilangan Akal sadar Aku bukan popok Atau rakus Orang predator Suka memangsa Tak pasuka aduh domba Tak perlu hitung Sampai satu, dua, tiga Akan ku bantai semua Sampai habis rata Jika kau punya nyali Silahkan datang kesini Jika tidak silahkan pergi Jangan banyak basa-basi Jika kau punya nyali Silahkan datang kesini Jika tidak silahkan pergi Berbisi suhu Aku terburu-buru Hanya sedikit waktu ini Bukan basa-basi Siapa lagi cari sensasi Tak perlu kau sensi Ini hanya sebuah ungkapan dari hati Jika kau punya nyali Silahkan datang kesini Jika tidak silahkan pergi Jangan banyak basa-basi Jika kau punya nyali Silahkan datang kesini Jika tidak silahkan pergi Wah, 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 wah Sibuk pedang aku topis Ada raki lagi tak ada alasan untuk menangis Salak dakal jangan balas jadi mesej di kepala Setiap hari walau lelah tapi siapa yang mau kalah Siapa yang mengalah putar rohkan sampai pecah Barangkali ada cewa barangkali yang kasi Pelin jatuh bergulil-gulil di bala Panas mencari mengatap kerasa peninggi Setiap tuju Muhammad Ali tapi aku tak peduli Aku tak berpali selagi cinta bergejolah Tak sekipir Berpedoman kepada Ali Ibron Menantarku macam jendal di atas arah pion-pion Semangat berkohon bagaikan layo Jiwa-jiwa semuanya yang bersemayam di dalam pion Gah-gah-gahwi manuntung wajah sampai kaputin Mandau takkan tunduk Gah-gah-gahwi manuntung wajah sampai kaputin Murnilu nebi nama baru tapi koji masih aku Ini putra Kalimantan anak dan di tanah datu Bagus banyi ujung tanu Mandau takkan tunduk hidup di tanah Orang taunya tanya ku masih sanggup Laki mimpi sampai mampus bakar sampai hangus Berdatang kapal oleh aku pergi tak berkanus Bekerja si keloyalitas aku nomor satu Teman di mana-mana di kamanku satu-satu Aku datang dari kampung sisi timur Kalimantan Bawa nama sampai ujung semboyan aku cuma satu Begali manuntung wajah sampai kaputin Doa aku dalam Renu Let's go Guah-guah Gah-gahwi manuntung wajah sampai kaputin Guah-guah Mandau takkan tunduk Gah-gah Gah-gahwi manuntung wajah sampai kaputin Guah-gah Mandau takkan tuduk Gah-gahwi manuntung wajah sampai kaputin Terima kasih telah menonton! 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 Oh udah cukup lama ya berarti ya? Ini dari 2016 sekitar 6 tahun ya? Awal kecintaannya sama hip-hop itu dari apa sih kak sebenarnya? Cinta terhadap musik hip-hop itu waktu nonton konsernya sih kayaknya seru gitu kan? Jadi ya mulai coba-coba nulis bikin musik akhirnya keterusan sampai sekarang. Tapi itu di Jogja ya? Ya di Jogja. Awalnya coba-coba. Konsernya apa tuh waktu itu? Waktu itu ada sejenis event underground kayak apa ya? Ya yang nampil tuh ada Bugundal Clan, ada Los Pakualamos. Ya banyak lah pokoknya yang di sana. Waktu itu di Jogja. Terus kemudian suka sama hip-hop. Kenapa harus hip-hop? Kenapa enggak? Kan banyak nih sebenarnya sub-genre yang setipe ya? Banyak yang udah dilihat dan didengarin gitu. Ya maksudnya kalau hip-hop kan kita tahu tuh gak cuma itu aja tuh sebenarnya bisa ke yang lain. Tapi kenapa lebih konsern ke hip-hop? Apa ya? Lebih dominannya di Jogja pada saat itu adalah musik hip-hop gitu kan? Jadi otomatis apa ya? Nimbul aja rasa musik. Dan ininya juga dapet ya. Suasana feelnya. Euforianya gitu ya. Dan Ekel Jogja ada hip-hop foundation. Iya ada. Itu tuh lumayan. Itu komunitas ya? Kayaknya sih rata-rata komunitas. Ah oke. Bang Rendo dan juga teman-teman kayak kram. Saya disini ngelihat dari samping emang terlihat banget ya perbedaannya. Antara yang bawa acara megang mic-nya gini. Kalau yang orang hip-hop megang mic-nya gini nih Bang. Oh udah dikasih jarak duluan ya. Bener-bener. Oke. Kak Faro. Gak hip-hop tadi mulai dari tempatnya nuntut ilmu ya. Iya. Nuntut ilmu terus karena euforianya disitu rame banget. Jadi secara gak langsung juga menumbuhkan minatnya Kak Faro ya. Nah kalau boleh cerita. Dari 2016 kan udah coba-coba cinta nih terhadap hip-hop. Ada gak sih kendala sampai detik ini yang dirasakan? Kendala untuk pribadi sih untuk bikin musik ya. Minusnya di alat. Gak punya alat. Oh gitu. Minusnya disitu. Bukannya kalau musik hip-hop kan kebanyakan digital ya. Ya digital. Maksudnya tidak sesulit kalau kita mau bikin band kayak gitu ya. Maksudnya kalau kayak di produksi sendiri pun masih muda. Jadi kendalanya beneran di alat atau mungkin rekan yang membantu untuk bikin kayak apa sih musiknya atau gimana gitu. Kalau saya sih namanya juga masih baru ya. Oh iya. Jadi pengen buat sendiri aja dulu gitu semuanya. Semuanya. Tapi selama ini gak ada kerja sama kayak misalnya gabung sama komunitas apa gitu. Belum ada sih. Sama sekali. Belum sendiri ya. Oke. Kemarin tuh saya udah ngelihat nih Bang Rendo. Saya udah ketemu dengan Kak Faro sebelum event ini juga. Dan saya sebenarnya penasaran. Kak Faro ini udah ada berapa lagu sih yang dirilis? Yang dirilis kayaknya baru empat. Empat. Baru loh Bang. Baru. Baru. Baru tapi udah empat. Sebenarnya bener baru sih itu kalau itu dari 2016. Baru ya. Tapi gini Faro. Aku juga sebenarnya belum pernah ya dengerin lagu Faro. Tapi kalau dari musik hip hop sendiri. Siapa influencer terbesarmu? Karena hip hop kan banyak apa ya. Kalau mungkin teman-teman juga banyak yang tau ya. Jadi hip hop kan sebenarnya kalau ini yang saya tau ya. Kebanyakan ada beda warna juga tuh tentunya kan. Dari penyanyi-penyanyi hip hopnya. Kalau Faro sendiri lebih cenderung ke siapa sih? Atau punya influencer tersendiri gak? Yup. Role modelnya Kak Faro siapa sih sebenarnya? Sejauh ini sih saya masih cinta dengan musiknya Tupac. Oh Tupac ya. Terkuak sudah. Jadi lebih banyak kesit ke arah sana dong. Iya. Cara bernyanyinya juga seperti itu ya berarti. Belum kesana sih. Belum kesana. Pengennya kesana. Iya pengennya kesana. Dari tadi kita udah banyak ngobrolin tentang pengennya-pengennya. Sekarang pengen nanya dong. Sekarang saya yang pengen nanya. Kak Faro ada gak niatan pengen rilis album Kak? Insya Allah tahun ini sih mini album. Ah amin amin amin. Mini album ya? Mini album. Berarti dari 4 yang kemarin ditambahin 2 lagi Kak? 2 lagi. Oke. Kak Faro sama seperti episode-episode sebelumnya dengan talent yang berbeda juga. Seandainya kita hadirkan ada pintu tit disini ya. Yang bisa kemana aja. Dan kalau ditanya ke Kak Faro. Kak Faro pengen nampil di suatu event. Tapi event apa yang sebenarnya pengen diikutin? Kalau misalkan dikasih kesempatan buat nampil di satu event. Ada gak event yang pengen diikutin? Dan apa? Semoga bukan putri Indonesia lagi. Di episode yang lain deh itu bang ya. Apa ya? Kalau ini kayaknya belum ada sih. Belum ada kepengenan yang lebih. Yang penting berjalan berkarya aja dulu. Untuk panggung nantilah. Ah luar biasa. Kalau dikasih kesempatan buat collab Kak Faro. Ada gak pengen collab sama siapa sih? Mungkin dari yang lokal dulu kali ya. Lokal kayaknya BLK. Kayaknya saya belum pernah deh. Oh itu kalau hip hop itu termasuk legendnya Tenggarong loh. Mungkin teman-teman juga harus tahu BLK 55 ya. Kalau itu lokal. Kalau di daerah sini ya. Kalau kita ke nasional pengen collab sama siapa. Tentu nasional deh. Ah. Kalau nasionalnya. Kaelan Boy. Oh banyak deh kayaknya udah. Terus Mario Zwinkle. Banyak deh pokoknya. Oh iya. Dengan Tupak gak mau? Belum deh. Kan orangnya udah gak ada. Oh iya. Oh iya. Astaga saya jadi lupa. Oke. Nah tapi Faro aku tertarik tadi sama mini album. Ya. Rencananya tadi mau dikeluarkan di tahun ini dong ya. Iya insya Allah. Terus materinya sudah ada kah? Apa bakal garap materi baru? Atau bakal ngesinkronkan sama empat materi yang udah ada? Bakal ngesinkronkan sama yang udah ada. Dan itu pembuatannya semuanya dilakukan di sini ya bukan di Jogja? Hmm. Ada dua lagu di sana. Sisanya di sini. Wow. Itu dari empat lagu yang tadi. Kalau dua lagu yang terakhir yang mau digarap? Dua terakhirnya di sana. Oh di sana semua. Di sana terakhirnya. Oh ini masih kuliah berarti ya? Masih kuliah. Wow. Kalau boleh kasih tau ke teman-teman kayak kraft nih. Kayak kraft showcase. Ada gak kendala dalam ini kan lagi proses nih. Proses dalam merilis album. Ada gak kendala Kak Faro? Dalam proses ini. Sejauh ini. Kendala ya lagi-lagi kalau ngerjain sendiri tuh ekonomi ya. Yang pasti ekonomi. Terus sama apa ya. Sejauh ini saya mikirnya ekonomi aja sih yang membuat kendala buat musik. Oke oke oke. Berarti materi lagu aman sudah semua. Aman sudah. Gak ada kendala ya. Tinggal aja ya. Oke oke. Keren banget. Dan sebenarnya inilah uniknya kayak kraft showcase ya Bang Rendo ya. Yang bisa menyatukan musisi-musisi lokal yang potensial di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di mana-mana gitu Bang. Yang disatukan, dihimpun. Dan ibaratnya disini mereka menunjukkan bakat mereka gitu. Di bidang kesenian, kebudayaan kita tentunya ya. Ada musik lokal dan ada juga yang coba ke musik-musik yang udah mulai pop. Tapi masih menggunakan alat-alat yang tradisional. Luar biasa banget. Di mana lagi kalau gak di Kekraft Showcase. Ngomong-ngomong soal Kutai Kartanegara. Aku tertarik nih nanya ke Faro. Faro ngeliat perkembangan musik hip-hop di Kutai Kartanegara. Tadi kita udah bahas BLK 55. Walaupun ada beberapa juga ya sebenernya. Di Samarinda juga ada ya beberapa penyanyi hip-hop yang lainnya. Di Balikapan juga ada. Kemarin juga ada kita saksikan sama-sama ya di sini. Nah kalau Faro sendiri ngeliat segmen dari hip-hop ini sendiri untuk di Kutai Kartanegara. Kalau kemarin kita membahas di Youth Festival ya. Mengenai penggunaan bahasa Kutai dalam lirik-lirik lagu pop. Mungkin kan gak sih bahasa Kutai masuk di lirik hip-hop. Atau kamu udah ada kepikiran tuh. Kayaknya lagu Kutai seru kali ya di hip-hopin. Sejauh ini sih saya mikir kalau menggunakan bahasa Kutai itu. Asal kita bergerak sama-sama. Konsisten menjalani berkaryanya dengan bahasa Kutai mungkin bisa aja. Jadi pasar industri di Indonesia. Tapi memungkinkan berarti ya kalau bahasa Kutai. Memungkinkan. Ada gak keinginan untuk bikin? Berarti kita tunggu nih. Semoga nanti habis. Biasanya kan habis mini untuk ngeluarin IP-IP tuh. Ya kan? Semoga salah satu IP-nya nanti berbahasa Kutai. Kita tunggu sih. Yes. Menjadi satu tantangan juga ya Kak Faro ya. Bener banget. Tapi berarti memang dari Kak Faro sendiri udah punya niatan nih Bang. Udah punya kepikiran ya. Kepikiran ya. Dengan senyuman-senyuman. Ya kita lagi berarti sesudah dia ngeluarin mini album. Kita udah bisa hubungin ya. Mana nih IP-IP bahasa Kutai. Bener bener bener. Ini menjadi satu peluang yang luar biasa banget ya Kak Faro ya. Insya Allah. Dan saat ini kita lagi ada di panggung K-Craft Showcase. Pengen tau dong pendapatnya Kak Faro. Mengenai K-Craft Showcase ini sendiri. Sama seperti dengan episode yang lainnya ya Bang Rendo. Keren sih. Untuk apa ya. Musisi lokal seperti saya berada disini. Ibaratnya disini tuh untuk menaungi apa ya. Anak-anak muda yang pengen berkarya lah. Menunjukkan tarinya disini. Mungkin ya gitu aja dah. Keren sih. Keren sih. Keren sih. Tapi ini kan sebenarnya Faro termasuk musisi muda ya. Jadi wajar lah mungkin. Tapi harapannya semoga lebih konsisten lagi ya. Maksudnya nanti mungkin 10 tahun, 20 tahun kita bakal ngeliat Faro-Faro yang lain lagi di musik hip-hop. Utamanya di Kutai Kartanegara. Baik. Faro, satu kalimat buat perkembangan musik di Kutai Kartanegara. Harapannya. Harapan Kak Faro. Untuk perkembangan musik di Kutai Kartanegara. Saya tuh sebujurnya Supan yang mau ditanya-tanya kayak nih. Gak apa-apa. Nah itu sebenarnya resiko untuk jadi performer. Sebenarnya itu tujuan kita sih Bang Rendo. Enggak ya. Oke. Satu kalimat. Apalagi sebenarnya Kak Faro ini kan tadi kalau saya lihat sendiri ya. Cukup ada akulturasi sebenarnya Kak ya. Dia cinta terhadap hip-hop itu justru di kota lain. Bukan di kota sendiri gitu. Nah gimana caranya? Ibaratnya pengalaman yang udah didapat di kota lain. Terus ngeliat pengalaman di kabupaten kita sendiri gitu. Kak Faro, ada gak harapan kedepannya terkait musik apalagi hip-hop mungkin? Yes di Kutai Kartanegara. Apa ya? Semoga setelah saya nanti ada anak-anak muda yang baru. Yes. untuk mungkin tidak ke hip-hop aja ya. Mungkin segala genre bisa menunjukkan skillnya dalam musik apapun. Dan semoga aja Kutai Kartanegara tuh bisa dipandang bahwa tempat musik yang di Indonesia sebagai salah satu... Sentralnya gitu ya. Sentral sebagai kibat anak-anak luar. Luar biasa. Terima kasih Faro. Baik itu tadi closing statement dari Faro. Mungkin itu juga yang akan menutup perjumpaan kita kali ini di episode kali ini. Saya Rendo Doli dan... Masih dengan Viola Maylinda. Nanti kita jumpa lagi di... Episode selanjutnya ya. Episode selanjutnya ya. Dan masih di KCraft Showcase. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.